Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Cahaya Pagi Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lingkungan Allah SWT Senang sekali saya Rani Risti bersama dengan Ustazah Liza Aziza Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, karena ini sehat ya? Alhamdulillah juga sehat, senang sekali ya kita bertemu kembali ini dalam program Cahaya Pagi Dan untuk mengawali Cahaya Pagi pada hari ini Mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu Lantunan surah Ali Imran ayat 33 dan 34 yang akan langsung dibacakan oleh Ustazah Liza Aziza A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa ala Ibrahim wa ala Imran ala ala alamin Zerriyatan ba'duha min ba'du Wa allahu sami'un alim Inna Allah astafa Sesungguhnya Allah telah memilih Siapa yang dipilih? Adama wa nuha Adam dan Nuh Wa ala Ibrahim Dan keluarga Ibrahim Wa ala Imran Dan keluarga Imran Melebihi segala umat di masa mereka masing-masing Zerriyatan ba'duha min ba'd Satu keturunan yang sebagiannya dari yang lain Wallahu sami'un alim Dan Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui Ibn Kathir dalam lubah butafsir menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih beberapa keluarga atas keluarga lainnya di belahan bumi ini Dia memilih Adam yang telah diciptakannya dan ditiupkan ruh kepadanya Kemudian Allah memilih Nuh dan menjadikannya Rasul dan menimpakan azab kepada umatnya yang tidak beriman Allah juga memilih keluarga Ibrahim yang diantaranya keluarganya adalah Rasulullah Muhammad SAW manusia yang paling mulia Selanjutnya Allah juga memilih keluarga Imran yakni ayah dari Siti Mariam yang merupakan kakek daripada Nabi Isa AS Begitu mulianya keluarga Imran sehingga Allah sebutkan dan sejajarkan keluarga Imran ini dengan keluarga para Nabi Ibrahim Nabi, Nuh Nabi, Adam Nabi Dan keluarga Imran ini dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran Pemirsa cahaya pagi dimanapun anda berada Salah satu orang yang soleh yang namanya tertulis abadi dalam Al-Quran adalah Imran bin Masan Ia dan keluarganya bahkan dimuliakan oleh Allah SWT menjadi nama surah dalam Al-Quran Yang ini surah Ali Imran terdapat daripada surah yang ketiga Kisah keluarga Imran pun menjadi inspirasi bagi setiap keluarga muslim Terutama para orang tua yang berharap memiliki anak cucu keturunan yang mulia Imran dan istrinya Hannah menjadi salah satu contoh dari orang tua yang berhasil mewujudkan cita-cita Membangun sebuah keluarga yang bahagia Membangun keluarga yang penuh kasih sayang Penuh ketakwaan kepada Allah SWT Hingga di kemudian hari melahirkan generasi yang mulia Dan memiliki peran besar bagi umat manusia Allah SWT memulai awal kisah keluarga Imran Dengan menceritakan perihal nazar yang dilakukan oleh istri Imran Yaitu Hanna binti Fakhuza Bismillahirrohmanirrohim Ingatlah ketika istri Imran berkata Ya Tuhanku sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku Menjadi hamba yang soleh, yang berkhidmat dibaitul makdismu Karena itu terimalah Terimalah nazar itu daripada aku Sesungguhnya engkau lah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui Pemirsa cahaya pagi Ibnu Kasir menjelaskan bahwa istri Imran Bernama Hanna binti Fakhuza Ia merupakan wanita yang belum pernah hamil sebelumnya Suatu hari ia melihat seekor burung memberi makan anak-anaknya Maka ia pun ingin mendapatkan anak Lalu ia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar memberikannya seorang anak Allah pun mengabulkan doanya Setelah benar-benar hamil Hanna binti Yakud itu Ia bernazar kepada Allah agar anaknya kelak menjadi anak yang ikhlas dalam beribadah Kemudian ia berjanji untuk mengabdikan anak tersebut Di mana? Di betul makdis Agar makin takwa, makin dekat dan berkhidmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memilih keluarga Imran ketika istrinya berkata tentang nazarnya kepada Allah Untuk mengabdikan anaknya kelak di betul makdis Nazar dimaknai sebagai suatu tempat atau suatu kewajiban Atas seorang hamba yang diwajibkan oleh dirinya sendiri untuk dilakukan Nah itu nazar Jadi nazar itu ada kewajiban yang harus kita lakukan Maka ketika anak Imran itu lahir Yaitu Siti Mariam Nazar itu kemudian ditunaikannya Syekh Wahbah Az-Zuhaili menambahkan Tadkala bayi yang dilahirkan oleh istri Imran Imran merasa bersedih Kenapa? Dan berkata sesungguhnya saya melahirkan anak perempuan Kesedihan ini dikarenakan anak yang dinezarkan untuk kelak berkhidmat di betul makdis Seharusnya adalah anak laki-laki Karena anak perempuan mengalami yang namanya mungkin datang bulan Ada lagi melahirkan dan lain sebagainya Oleh karena itu tidak cocok untuk melakukan tugas berkhidmat di betul makdis Namun Allah subhanahu wa ta'ala mahat tahu apa yang ia berikan kepada keluarga Imran Hal ini mengandung bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap kedua peran baik laki-laki ataupun perempuan Dalam durasi berkhidmat di betul makdis Akan tetapi anak perempuan yang dilahirkan oleh istri Imran Lebih baik daripada laki-laki yang sebelumnya ia harapkan Imran dan Hana telah menyiapkan generasi terbaik Bahkan dengan perencanaan yang dibuat sebelum Hana mengandung Keduanya sudah merencanakan agar keturunannya kelak selalu dekat dengan Allah Menjadi generasi yang mulia dunia dan akhirat Serta menjadi kebanggaan keluarga besarnya nanti Begitupun ketika mengandung Hana, istri Imran Selalu memohon dan menazar kepada Allah Agar anaknya itu terjaga dan senantiasa menjadi hamba yang terpilih Taat kepada Allah, mengabdi kepada Allah Dan mendapatkan bimbingan serta penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Saat bayinya telah lahir Imran dan Hana memberikan nama sesuai dengan pengharapan dan perencanaan mereka Yakni agar menjadi manusia yang taat dan mendekatkan diri kepada Allah Keduanya memberikan nama terbaik bagi putrinya yakni Maryam Disertai doa agar terhindar daripada godaan syaitan Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa zurriyataha minas syaitanir rajim Ada doa ibu Maryam disini apa? Wa inni u'iduha bika wa zurriyataha minas syaitanir rajim Sesungguhnya aku memohon kepada Allah Memohon perlindungan Allah untuknya dan anak cucunya dari syaitan yang terkutuk Poin penting ada doa seorang ibu disini Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW Tidak seorang anak pun yang baru lahir Yang dilahirkan melainkan setan menyentuhnya Ila masahu syaitan Kecuali setan menyentuhnya ketika ia dilahirkan Lalu ia menjerit, menangis karena setan itu telah menyentuhnya Imran dan Hana tak sekedar mencukupkan harapan pada sebuah doa Yang dibangun ketika bayinya baru lahir dengan cita-cita yang tinggi Namun Imran dan Hana kompak menyiapkan tempat terbaik Bagaimana Hana dan Imran tak sekedar mencukupkan harapan pada sebuah doa Tapi anak perempuannya ini Mariam agar terkonsentrasi Bisa mendekat selalu kepada Allah SWT Dengan cita-cita yang telah disepakati Dengan suami yang sangat dicintai Mihroblah yang menjadi tempat pilihan Maka Allah menerima dengan penerimaan yang baik Membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik Dan menyerahkan pemeliharaannya kepada siapa? Pamannya yaitu Zakaria Untuk mewujudkan generasi yang mulia Imran dan Hana pun memilih pembimbing yang pintar Bijak dan soleh bagi putrinya itu Imran dan Hana meminta Nabi Zakaria Agar membimbing Mariam menjadi manusia yang dekat dengan Allah SWT Ikhtiar yang dilakukan oleh Imran dan Hana Dari fase perencanaan Memohon memberi nama yang terbaik untuk anaknya Menyiapkan tempat yang sesuai Dan memilihkan pembimbing yang tepat Akhirnya memperoleh keridoan Allah SWT Segala kebutuhan Segala penjagaan yang dibutuhkan oleh Mariam Allah cukupkan Mariam bukan Nabi bukan Rasul Imran bukan Nabi bukan Rasul Pun demikian Hana Keluarga ini manusia seperti kita Namun mendapatkan keistimewaan dari Allah Karena mereka membangun tarbiah usriah Apa itu? Tarbiah keluarga yang bercita-cita Mendekatkan diri kepada Allah SWT Wallahu ta'ala Masya Allah Tafsirnya luar biasa sekali Ini juga menginspirasi tentunya bagi kita nih Keluarga-keluarga yang saat ini mungkin berharap Ya Allah semoga punya anak yang soleh dan soleha Semoga kita juga sebagai orang tua ini menjadi orang tua yang soleh dan juga soleha tentunya Tapi Ustaz Zah kalau saya mau nanya-nanya boleh dong? Boleh dong Jadi Ustaz Zah gini Tadi kan Ustaz Zah bilang tuh Kalau Mariam mah enak Ceritanya kayak gitu nih misalnya Karena dia punya seorang paman yang juga Nabi Yang langsung lah akhirnya ini dititipkan kepada pamannya untuk diajarkan Untuk dididik menjadi seorang yang soleha dan benar gitu Dengan pendidikan yang baik Pendidikan agama Islam yang baik Tapi kalau misalnya zaman sekarang nih kan gak ada nih Gak ada sosok Nabi yang bisa kita titipkan Nah sebenarnya kalau mendidik anak nih Ustaz Zah biar Anaknya nih kalau misalnya dididik agamanya tuh mau Atau kalau misalnya anaknya marah-marah tapi kita bisa mengembalikannya dengan cepat itu harusnya seperti apa sih Ustaz? Jadi bagaimana cara mendidik anak begitu ya? Baik Masya Allah Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasoi'ahud-Diniyah mengajarkan orang-orang tua untuk membantu anak mereka dalam berbakti kepadanya Jadi bukan hanya kita menuntut anak ayo berbakti berbakti Tapi kita sebagai orang tua pun membantu mereka untuk berbakti Bagaimana caranya? Yang pertama orang tua mesti memiliki hak yang besar Dianjurkan untuk lebih banyak memaafkan Nah anak itu tidak luput dari kesalahan Apalagi anak-anak kecil yang masih belum berakal, belum balik Seringkali membuat hati kesal, membuat kesabaran itu hilang Nah bagaimana sikap kita sebagai orang tua adalah memberikan maaf Banyak-banyak memberikan maaf Dan memberikan kemudahan bagi anak mereka Agar anak-anak mereka tetap tergolong sebagai manusia yang berbakti kepada kedua orang tuanya Orang tua pun agar senantiasa Mendoakan yang terbaik bagi anaknya Karena doa itu akan memberikan manfaat baginya dan bagi anak-anaknya Jadi tahan, jangan ucapkan perkataan yang buruk Jangan ucapkan perkataan yang menyakiti hati sang anak Lihat, luqman kepada anaknya Ya bunaya, hai anakku, hai anakku Tidak disebutkan hai si hitam kulitnya Atau hai yang buruk rupanya Tapi ucapkanlah dengan tanggilan yang baik Dan ada juga pesan dari baginda Nabi Muhammad SAW Bagaimana agar kita mendidik anak-anak kita Baik itu yang masih kecil ataupun yang sudah balik Perintahlah anak-anak kalian dengan sholat Untuk melakukan sholat Jadi perintahkan anak itu ketika usia berapa? Tujuh tahun Tujuh tahun Dan pukullah mereka Pukul disini bukan berarti Wah pakai rotan, pakai besi, panas Bikin kapok anak Bukan, tapi berikan ketegasan untuk hal ini Ketika usia sudah sepuluh tahun Maka pisahkan tempat tidurnya Jadi pisahkan tempat tidur Mungkin dia punya adik kakak Pisahkan usianya ketika usia sepuluh tahun Atau belum punya adik kakak Dengan orang tuanya Selalu dengan orang tuanya Maka pisahkan ketika usia sudah sepuluh tahun Jadi tetap berikan pendidikan agama kepada anak-anak kita Wahai orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka Ingat Anak harta Anak harta itu adalah fitnah Bisa jadi ujian Bisa juga adu Bisa jadi musuh bagi kita di alam dunia Oleh karenanya Kuatkan akidah Kuatkan didikan agama kepada anak-anak kita Agar senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya Allah hutan anak-anak Jadi tegas boleh Yang gak boleh adalah kasar yang berlebihan Nanti yang ada Anaknya malah jadi semakin menentang perintah orang tua Padahal itu perintah dari Allah SWT Nah Ustazah Kadang-kadang sebenarnya tadi Ustazah sudah bilang tuh Di awal kalau jangan sampai sekali-kali nih dari mulut orang tua nih keluar kata-kata yang tidak baik untuk anaknya Tapi yang namanya orang tua nih Ustazah suka keceplosan gitu Kadang melihat anaknya berbuat hal yang tidak baik gitu Jadi terucaplah nih saya ngucapnya kayak gini Dasar kamu anak nakal Nah suka kayak gitu Ucapan kan katanya doa Kalau misalnya udah keluar nih kata-kata kayak gitu Harus seperti apa nih orang tua Setidaknya segera kita memohon ampunan kepada Allah Beristighfar kepada Allah Agar doakan terus yang baik-baik kepada anak-anak kita Karena ucapan orang tua adalah doa Maka hendaklah kita sebagai orang tua menahan lidah dari ucapan-ucapan yang sia-sia Apalagi menyakiti hati anak Apabila sudah terlanjur maka perbanyaklah istighfar Mohon ampunan kepada Allah Dan tidak melupakan didikan untuk anak-anak kelak Karena yang namanya Ridho Allahu fi ridho walidain Ridho nya Allah ada pada ridho kedua orang tua Suhtullah fi suhtil walidain Dan murka nya Allah ada pada murka kedua orang tua Jadi ingat yang bergelar orang tua Ridho nya Allah ada di tangan kedua orang tua Murka nya Allah ada di tangan kedua orang tua Dan oleh karenanya sebagai orang tua kita harus berhati-hati mengucap Berhati-hati bertindak Agar menciptakan atau menjadikan generasi yang soleh dan soleha Gitu kak Jadi tetap didoain ya Kalaupun kesel Aduh ibu doain kamu jadi imam yang soleh Nah sekarang kan jadi ada kenyataan Salah satu imam Masyidil Haram Nah boleh itu diceritain juga Karena saking kesannya si orang tua Bengal kalau kata orang Sunda Semoga nanti kamu menjadi imam Masyidil Haram Sampai sekarang kita kenal dengan imam As-Sudais Kita kenal dengan imam As-Sudais Yang berawal dari doa seorang ibu Adalah itu doanya memang harus yang dilantunkan ya Sudah yang baik-baik saja Tapi Ustazah ini satu pertanyaan lagi Kita masih membahas putar Sekarang masalah doa Kalau tadi kan keluarga Imran itu memang sudah mempersiapkan Sudah berdoanya tuh dari jauh-jauh Bahkan sebelum hamil Memang ingin doa yang baik untuk anak Nah itu kan berarti doanya terkabul sama Allah Mungkin ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan sama orang adalah Gimana nih Ustazah punya tips gak sih Biar doanya tuh dijabah sama Allah Ya Masya Allah Ini pertanyaan yang sangat bermanfaat Dan Wallahualam kita tidak tahu siapa doa-doa yang dikabul oleh Allah kan Oleh karena para ulama, para salafus soleh mengatakan Hendaknya ada adab-adab ketika kita hendak berdoa Apa yang pertama? Bersuci terlebih dahulu Kita bersuci Bersucinya bagaimana Ustazah? Mungkin bisa berhudu Mungkin bisa pengen afdol kita mandi Dengan niat kita ingin bersuci Yang kedua mulailah dengan memuji Allah Dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil Dan jangan lupa salawat kepada bagian Nabi Muhammad SAW Yang ketiganya sunnah menghadap kepada qiblat Dan mengangkat kedua tangan berdoa penuh harapan Penuh keyakinan Kadang kita ya Allah engkau mau mengetahui apa keinginanku Nah jangan hanya sekedar kita ucapkan engkau mengetahui Tapi kita utarakan Apa yang kita inginkan Penuh khusyuh, penuh keridoan Penuh tawadu kepada Allah Karena disitulah ada adab-adab ketika kita berdoa Maka insya Allah Allah kabulkan doa-doa kita Insya Allah Jadi tugas kita sebagai orang tua Hendaknya mendoakan yang baik-baik Walaupun tidak dikabul di alam dunia saat itu juga Mungkin nanti kelak anak cucu ketunan kita Yang akan mendapatkan berkah dari doa kita tersebut Yang terpenting jangan lelah untuk berdoa Ibaratnya kita mengayuh sepeda Walaupun kita capek, kita mengayuh Tapi lama-kelamaan pun akan sampai kepada tujuan Ada satu kisah nyata di kampung saya Seorang anak kembar, laki-laki dua Dan beliau itu adalah kori sampai kori nasional Kembar laki-laki Sementara ayah ibunya sama sekali tidak ada background agama Tidak ada bakat ataupun pengarahan apapun dari kedua orang tuanya Tapi si anak ini yang kembar ini menjadi juara Ternyata diselidiki Ternyata kakek neneknya yang ketujuh Beliau adalah turunan ulama dari Banten Masya Allah Itu kalau doa kita tidak dikabulkan saat ini juga Mungkin anak cucu ketunan kita yang akan mendapatkan berkah Dari payah doa orang tua tersebut Oleh karena tetap semangat untuk berdoa Berhusnuzun kepada Allah Tidak diberas di dunia Karena akan diberikan oleh Allah SWT di akhirat nanti Jangan pernah lelah untuk berdoa ya Jadi Insya Allah Allah pasti bales kok Dalam bentuk apapun Insya Allah Allah tahu yang terbaik Masya Allah Ustazah Nah ini selain saya juga ada pemirsa Cahaya Pagi Yang akan bertanya secara langsung kepada Ustazah Liza Aziza Untuk itu saya akan langsung menyapa Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan ibu siapa ibu? Dimana? Dengan ibu Selastri mbak di Tebet Jakarta Selatan Oke ibu Selastri disini sudah ada Ustazah Liza Aziza Silahkan ibu dengan pertanyaannya Saya ingin bertanya Ustazah Bagaimana seharusnya sikap dan hal-hal yang perlu dimiliki Oleh seorang single parent Terima kasih Sekian pertanyaan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ibu semangat betul Sungguh-sungguh gini ya Masya Allah Baik bagaimana sih cara atau Tips pola asus seorang single parent Dalam mendidik anaknya Karena selain Dia harus mendidik anak mungkin dia harus mencari nafkah Jadi kepala keluarga juga Jadi kepala keluarga juga Masya Allah ya Dalam tafsir al-misbah ke-15 Quraish Shihab menjelaskan bahwa Apabila Al-Quran mengungkap seseorang dengan nama aslinya Itu mengisyaratkan bahwa kisah tersebut Tidak akan terulang kembali Seperti contohnya Isa ibn Maryam Nabi Isa anaknya Maryam Tersebut nama asli Nama binnya Maka tidak akan terulang di kemudian hari Jadi gak ada tuh yang ujung-ujung perempuan Wah tau-tau hamil Mengaku Maryam Mengaku Maryam Akan tetapi jika Al-Quran Mengungkap seseorang melalui gelarnya Contoh seperti Fir'aun Fir'aun bukan nama tapi gelar Abu Lahab Istri Imran dan sebagainya Maka mengisyaratkan bahwa kisah serupa akan terulang Di masa yang akan datang Begitupulah Hannah istri Imran Ketika beliau melahirkan Karena dalam sudah keadaan sepuh Imran pun sudah tiada Imran pun sudah wafat Dan tidak melihat anak yang didambakannya Hannah ketika hamil Ia bernazar Makna nazar dari lisan Allah Arab Adalah nabhu Apa itu nabhu? Ratapan dan tangisan Profesor Dr. Kresyab mengatakan Hannah mengandung Ia meratap Dan memohon kepada Allah Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Agar anak yang dikandungnya itu Menjadi anak yang berbakti Menjadi anak yang mulia Kemudian dicarikan namanya yang baik Diberikan pendidikan yang baik Begitupun kita sebagai wanita Yang mungkin saat ini banyak yang berjuang di luar sana Menjadi single parent Harus menafkahi Harus mencari rezeki Belum lagi memperhatikan anak Masya Allah Bagimu pahala yang berlipat ganda Masya Allah Karena yang namanya pendidik yang utama bukan guru di sekolahan Pendidik yang utama bukan guru di madrasah Tapi pendidik yang utama adalah Al-ummu madrasatul ula Ibu adalah pendidik yang utama Apabila ibu menyiapkan anak-anak yang soleh-soleha Kelak ibu akan mendapatkan nilai Atau mendapatkan hasil Daripada anak yang soleh-soleha Karena apa? Ketika ibu meninggal dunia Bukan harta yang puluhan miliar akan dibawa Bukan sawah puluhan hektare yang akan dibawa Tapi adalah daripada anak yang soleh dan soleha Ilmu yang bermanfaat Dan sodakoh jariah Jadi Pesan saya untuk para single parent di luar sana Mari tetap bersemangat Memperhatikan anak cucu keturunan kita Tetap mencari nafkah Dan tetap berhususan kepada Allah Insya Allah ibu diberikan kekuatan Untuk terus mempunyai anak yang soleh dan soleha Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Jadi mungkin kalau ada rasa lelah Itu wajah Itu manusiawi Itu manusiawi Tapi tadi Ustazah bilang Ada yang namanya pahala yang luar biasa Yang akan diganjar Insya Allah Kalau kita bisa mendidik anak Dengan baik dan benar Dan tentunya di jalan Allah Sekalipun single parent Seperti itu Ibu Selastri Semangat Bu Iya terima kasih Suaranya sudah semangat banget ini Masya Allah Terima kasih Ibu Selastri Semoga jawabannya juga langsung memberikan Kecerahan dalam hati Dan ketenangan juga tentunya Terima kasih Ibu Dan Ustazah Ini karena seperti biasa Kita sudah ada di penghujung acara Ustazah Jadi mungkin Ustazah bisa memberikan saran juga nih Kepada pemirsa cahaya pagi Terkait dengan tema kita hari ini Silahkan Baik Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Pemirsa cahaya pagi Dimanapun Anda berada Jadilah kita sebagai orang tua yang soleh Sebagai mana Keluarga Imran Yang termaktub dalam Al-Quran Imran bukanlah Nabi Tapi Imran adalah manusia seperti kita Tapi namanya disandingkan dengan Alu Ibrahim Dengan keluarga Ibrahim Disandingkan dengan Nabi Adam dan Nuh Ini maknanya apa? Orang tua yang soleh Mempersiapkan keturunannya Untuk jadi anak yang soleh Soleha Yaitu dengan memohon kepada Allah Dengan berdoa Setelah ia dilahirkan pun tidak lupa Untuk menyiapkan pendidikannya Dicarikan guru yang tepat untuknya Dan apabila cita-cita kita Pengen menjadi orang tua yang mempunyai anak Yang hafal Al-Quran Maka berikanlah nama yang sesuai harapan kita Muhammad Ahlul Quran Muhammad Fahmil Hadis Atau yang lainnya yang baik-baik Maka insya Allah itu akan menjadi doa Keluarga kita menjadi keluarga yang mulia Seperti keluarga Ali Imran Yang termaktub dalam Al-Quran Masya Allah Terima kasih Ustazah Aziza Untuk pencerahannya pada hari ini Semoga ini tidak hanya saya Yang langsung tercerahkan Tapi juga tentunya Pemirsa Cahaya Pagi di rumah Dan tanpa terasa nih Ustazah Kita sudah ada di penghujung acara Terima kasih Pemirsa Cahaya Pagi Karena telah menyaksikan kita berdua Saya Reni Risti Dan juga Ustazah Aziza Aziza pamit undur diri Jangan lupa untuk terus menyaksikan Program Cahaya Pagi Di Waktu dan Jam yang sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!